Inilah kilas VOA Berita Dunia dalam 60 detik. Berikut berita-berita utama hari ini. Ketegangan sektarian berlanjut di Republik Afrika Tengah di tengah upaya mediasi oleh penjaga perdamaian dari Perancis dan Uni Afrika. Sebagai langkah rekonsiliasi, Korea Selatan dan Korea Utara sepakat kembali melangsungkan reuni keluarga-keluarga yang terpisah oleh Perang Korea. Reuni terakhir terjadi tahun 2010. Jaringan toko farmasi terbesar di Amerika, CVS, berangsur menghentikan penjualan rokok di 7.600-an tokonya di seluruh Amerika. CVS menjadi toko farmasi pertama yang berhenti menjual rokok dan ditaksir akan rugi 2 miliar dolar. Di tengah aksi demo masal di Ukraina, banyak pasangan muda ternyata menemukan jodoh. Di antaranya demonstran anti-pemerintah Bogdan dan Yulia yang menikah di tengah blokade gedung-gedung pemerintah. Danif apurwadi untuk kelas VOA.